Kau berharap, meski berat kau tak merasa sendiri Kau tak berjuang Halo para netizen, kembali lagi di Sang Prama Berjaringan Mata Batinari Nisam Terawang Amanda Manopo dan Arya Saloka serta Bella Graceva Yang, ya Arya Saloka dan Bella Graceva Akan diduetkan di menggapai ikatan cinta Akankah menggapai ikatan cinta ini Bisa sesukses atau malah mengalahkan kesuksesannya ikatan cinta Yang, ya Diadegani oleh Arya Saloka dan Amanda Manopo Kalian penasaran? Mari kita lihat Nah, mari kita lihat apakah menggapai ikatan cinta ini Yang Arya Saloka dan Bella Graceva dipasangkan Akan sesukses ikatan cinta Yang Amanda Manopo dan Arya Saloka Memainkan Tinetron tersebut Mari kita lihat Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Pack of Wands Kita lihat disini ada seorang Memegang satu buah tongkat Di bajunya ada lambang hewan yang apabila ekornya diputus Kemudian ekornya bisa tumbuh lagi Di belakangnya ada background warna putih Nah, saya lihat dengan mata batin saya Amanda Manopo Yang dirinya dan Arya Saloka kemarin Sempat ikut membesarkan nama ikatan cinta Namun kini Ada nama Bella Graceva yang muncul Yang digadang-gadang akan menjadi Teman duet Arya Saloka Ketika Amanda Manopo cabut Dari ikatan cinta Kita buka lagi kartu kedua Kartu yang keluar adalah Four of Cups Kita lihat disini Ada seorang duduk di bawah pohon Seorang pria Di depannya ada tiga buah cups Ada satu cups yang muncul dari balik awan Nah, saya lihat disini Arya Saloka balik ke ikatan cinta Punya harapan Bisa berduet lagi dengan Amanda Manopo Namun, apa mau dikata Amanda pilih cabut Dan tolak satu frame dengan Arya Saloka Hingga Bella Graceva dimasukkan Untuk gantikan Amanda Manopo Kita buka lagi Kartu ketiga Kartu yang keluar adalah Dead Kita lihat disini ada Tengkora Naik kuda putih Membawa bendera Dan ada orang yang minta pertolongan kepadanya Nah, saya lihat disini Ini membuat banyak para fans kecewa Kenapa Amanda Manopo Disukan cabut dari ikatan cinta Dan digantikan oleh Bella Graceva Ini membuat banyak para fans kecewa Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Apakah Menggapai ikatan cinta Yang Diperankan oleh Bella Graceva Dan Arya Saloka Akan Sesukses ikatan cinta Atau bahkan Bisa mengalahkan ikatan cinta Mari kita lihat Kartu keempat Kartu yang keluar adalah Di cerita Kita lihat disini Ada Seseorang kesatria Naik kereta perang Di depannya ada Seping hitam dan seping putih Nah, saya lihat dengan mata Batin saya Arya Saloka akan berjuang Ya Tanpa Amanda Manopo Dan dia tahu Baik buruknya Jika Dirinya Tanpa Amanda Manopo Kita buka lagi Kartu kelima Kartu yang keluar adalah Triox War Ada hati yang tertusuk oleh Tiga buah pedang Nah, saya lihat disini Amanda Manopo Sangat Ya Merasa kecewa Yang dulunya Ditinggalkan Arya Saloka Kini Arya Saloka Balik lagi Dan Amanda juga sudah Peringatkan Akan pergi Jika ada yang kembali Malah dirinya Ya Diganti Oleh Belagraseva Kita buka lagi Kartu ke enam Kartu yang keluar adalah Zatgeman Kita lihat disini Ada tsunami Mau datang Ada orang-orang yang berdoa Ada malaikat yang meniupkan trompet Nah, saya lihat disini Oke Dan Sekarang-sekarang ini mulai Gencar Isu Ya Amanda Akan hengkang dari ikatan cinta Ini Juga membuat para fans Ikut hengkang bersama Amanda Manopo Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Jadi Jika Amanda Manopo hengkang Dan digantikan oleh Belagraseva Bagaimana Nasib Arya Saloka di Menggapai ikatan cinta Mari kita lihat Kartu ketujuh Kartu yang keluar adalah Five of Cups Kita lihat disini Ada seorang yang tertuntut Pake jubah hitam Disampingnya ada Tiga buah Cups yang terjatuh Dan ada dua buah Cups yang berdiri Nah saya lihat dengan mata Batin saya Arya Saloka Ya Sangat Merasa Sedih Kenapa Amanda Manopo Ketika dia kembali Amanda Manopo Malah pilih Cabut dari Kota cinta Kita buka lagi Kartu ke delapan Kartu yang keluar adalah Five of Swords Kita lihat disini Ada seorang Yang mengambil Tiga buah pedang Dan meninggalkan dua pedang Di belakangnya Dan ada dua orang Yang bersedih Nah saya lihat disini Amanda Manopo Tak mau mendapatkan Buli-bulian lagi Dan Amanda Tak mau Membuat Putri Ana Yang merasa Cemburu Ketika Ada adegan Mesra lagi Dengan Arya Saloka Kita buka lagi Kartu terakhir Kartu yang keluar adalah Knight of Pentacle Kita lihat disini Ada seorang satria Membawa satu buah koin Nah kuda hitam Berada Di belakangnya Ada background Warna kuning Nah saya lihat disini Arya Saloka Mau ya mencari Namanya lagi Menaikkan namanya lagi Yang mulai pudar Dan turun Makanya Arya Saloka Pilih Masuk lagi Ke ikatan cinta Namun Ya ini Membuat para fans Merasa Gerak Karena Akibat Arya Balik ke ikatan cinta Amanda Manopo Jadi Disukan hengkang Dari ikatan cinta Karena Amanda Manopo Sudah kadu kecewa Di saat nama mereka Lagi naik-naiknya Arya Saloka Lebih pilih Hengkang dari ikatan cinta Decerion Dan saya lihat disini Arya Saloka Akan Perlu perjuangan yang lebih keras Jika mau Menggapai ikatan cinta ini Lebih Besar namanya Dari ikatan cinta Namun Ya Banyak para fans yang Juga Kecewa Bukan Amanda Manopo Saja Ketika Arya Saloka Ya Balik lagi ke ikatan cinta Four of Cups Bahkan Sudah digaungkan Nama Bella Graceva Yang akan menjadi Penggantinya Amanda Manopo Namun Saya lihat disini Oke Amanda Manopo Yang Membesarkan Namanya Ikatan cinta Bersama Arya Saloka Masih Sangat berterima kasih Kepada Ikatan cinta Karena Telah membesarkan Namanya Namun Ya Tekadnya sudah bulat Dia ungkapkan Akan pergi Jika ada yang kembali Ya Apa mau dikata Amanda Manopo Akan tepati janjinya Hingga Arya Saloka Dan Bella Graceva Saya lihat disini Akan banyak para fans Yang ikut Bersama Amanda Manopo Tinggalkan Ikatan cinta Oke Karena Banyak para fans Yang tak mendukung Arya Saloka Dengan Bella Graceva Berada di ikatan Cinta Tanpa Amanda Manopo Nah Kalian boleh komen di kolom komentar Bagaimana menurut kalian Sampai ketemu lagi Di sang peramal Melihat dengan Mata Batu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.